Di tengah gencarnya upaya aparat gabungan TNI-Polri membebaskan pilot susi air yang diculik KKB Papua, KKB juga melakukan sejumlah aksi penembakan di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan selama sepekan terakhir. Kapolda Papua Irjen Matius D. Fahiri menduga kasus penembakan tersebut masih ada kaitannya dengan kasus penyanderaan pilot susi air Philip Mark Meher. Pertens oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Kabupaten Duga. Kalau kami lihat ini masih satu kelompok, semuanya berafiliasi yang sama. Bisa juga sengaja untuk pengalihan isu, bisa juga ini kelompok yang mau mencari popularitas setelah melihat Dinduga berhasil membawa pilot, mereka juga membuat aksi untuk dilihat, kata Fahiri di Jayapura, selasa tanggal 14 Maret tahun 2023. Fahiri menegaskan pihaknya tidak akan terganggu. Aparat keamanan masih tetap fokus melakukan operasi penyelamatan pilot susi air. Fahiri juga menegaskan bahwa pihaknya akan berusaha mengembalikan situasi di Yahukimo kembali kondusif. Ia menyebut, perkuatan pasukan akan dikirimkan ke Yahukimo, termasuk penambahan personel bantuan dari luar Papua. Kami dari pihak kepolisian dibantu teman-teman TNI, kita akan memperkuat tempat-tempat yang selalu terjadi gangguan penembakan, ucapnya. Kapolda Papua Irjen Matius D. Fahiri menduga pelaku penembakan adalah Yotam Bugiangge yang merupakan pecatan anggota TNI dan telah bergabung dengan Egeanus Kogoya. Pelakunya adalah Yotam Bugiangge atas perintah Egeanus, ujar Fahiri di Jayapura, Kamis tanggal 9 Maret tahun 2023. Kemudian pada Sabtu tanggal 11 Maret tahun 2023, KKB melakukan aksi penembakan terhadap pesawat Trigana Air yang hendak mendarat di Bandar Udara Nob Goliad. Saat itu tidak ada satupun peluru yang mengenai badan pesawat. Namun ketika pesawat yang sama lepas landas untuk terbang ke Jayapura, aksi penembakan kembali terjadi. Hasilnya satu butir peluru mengenai badan bagian bawah pesawat berlubang. Beruntung pesawat tersebut masih tetap bisa melanjutkan penerbangan dan berhasil mendarat dengan selamat di Bandara Sentani. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!